Kalau kita mau mencari momen ke B, tinggal kita uraikan ke sini. Uraikan ke sini dan ke sana. Kita sebutkan saja. Ini sungguh A, ini T, A. Ini sungguh B, D, B. Tapi A dan B-nya tegak lurus. Dan sudutnya sudah diberitahu, 40 derajat. Sehingga M, B, itu adalah T kosinus 40 derajat. Yang B, A ini T kosinus 40 derajat. Dikalikan dengan jarak ini, 270 mm satu-satunya. D-nya sudah tahu, 120 tadi, sehingga ada misalnya itu. Itu kalau mau mencari momen ke B. Kalau mau ke U, karena U-nya posisinya seperti itu. Anda mestinya, kalau ini saya gembarkan sebagai garis ini. Ini B, ini O, dan ini gayanya. Gaya T-nya. Maka T-nya cukup diuraikan ke arah sumbu X dan Y yang standar. Yang ini kan sumbu A dan B. Sekarang Anda cukup diuraikan ke sini. Ini dan ke situ. Di situ, ya. Nah, sudutnya, karena diketahui ini 20 derajat. Sedangkan ini 40 derajat. Jadi, kalau Anda ambil tegak lurus di sini, ini tegak lurus dengan yang horizontal sini dan tegak lurus dengan itu. Jadi, sudut ini juga mestinya 20 derajat. Artinya, yang ke bawah ini T-cos 20 derajat. Yang ke sana T-sin 20 derajat. Jadi, MO. Saya tulisnya di sini, biar panjang. Itu adalah T-cos 20 derajat berlawanan putaran jeruk jam, ya. Minus T. Yang ini tadi juga minus, ya. Ini berlawanan juga minus, ya. Kalau pakai negatif berlawanan putaran jeruk jam. Minus T-cos 20 derajat. Dikalikan jaraknya ini tadi. Nah, jarak ke B. Yang ada yang miring. 270. Jarak horizontalnya, karena sudutnya 20, ini 270. Eh, bukan ke B. Oh, ya. 270. Cos 20 derajat. Ditambah yang ini. Ini berapa tadi, ya? 120, Pak. 120, ya? Oke. Jadi, ditambah 120. Sudah. Itu jadinya momennya, ya. Jadi, Anda hanya sedikit trik kalau mencari ke sini. T-nya diurahkan ke situ agar yang ini tidak memberikan momen. Kalau Anda uraikan terhadap X dan Y, bisa saja. Jadi, waktu B ini ada tambahannya. Jadi, kalau Anda tetap menguraikannya seperti ini. Terus menghitung momen ke B, bisa saja. MB-nya adalah T minus T cos 20. T cos 20, kalikan jarak yang ini, kalikan 270 cos 20 derajat lagi. Karena ini jarak horizontalnya. Kemudian yang ini ngasih momennya positif. Ditambah dengan T sin 20 derajat. Kalikan jaraknya lagi, 270 sin 20 derajat lagi. Jadi, kalau diurahkan yang begini, menghitung momen ke B-nya dari dua-dua komponennya. Karena keduanya memberikan momen terhadap T di B. Tapi kalau Anda uraikan ke sana dan ke sini, yang ini tidak memberikan momen, jadi langsung. Jadi, ini itu dengan itu sama saja. Bisa pakai salah satu cara ya. Oke, tadi yang mau tanya? Atau yang perlu penjelasan lebih lanjut? Ini masih yang sederhana ya. Konsep hari pertama kuliah kita ini momen. Jadi, saya biasanya ngasih soal ya. Semua konsep yang itu ada. Jadi, nanti mesti akan ada menguraikan gaya lagi. Gayanya tentu berbeda dengan ini. Sungguhnya juga berbeda. Menghitung momen ini mesti akan ada. Setelah itu, sistem gaya kitalen harus ada reaksi, struktur yang biasa, lalu struktur yang ada excel-nya. Seperti tujuh ini. Coba di-share lagi. Siapa tadi? Namanya. Gak tahu ada. Anandita. Oke. Yang tiga rasanya, tiga itu rasanya sudah jadi PR. Seingat saya. Atau apa? Nah, ini. Jadi, ini persis PR-nya. Anda diminta mengubah satu gaya itu menjadi pertama satu gaya di B dan satu momen kopel. Jadi, Anda pindahkan dan pindahkan. Karena gayanya cuma satu, berarti gaya F itu juga harus gaya F yang sama di B sistemnya ya. Hanya sekarang karena F-nya ditaruh di B, momen ke B misalnya jadi nol kan akibat gaya itu. Padahal kelinya ada. Nah, itu diambil oleh momen tambahan gitu ya. Satu gaya tambah satu momen kopel. Kemudian satu di C, satu di D juga sudah kita bahas minggu lalu. Nanti ketemunya C-nya arahnya ke bawah, kalau tidak salah sejajar dengan F itu. Sedangkan D-nya aja arahnya ke atas, sejajar dengan F itu. Kalau diublahkan, F-C tambah F-D-nya sama dengan F. Ini cukup jelas ya. Anda bisa lihat retaman itu lagi. Kalau ada masalah. Terus cari yang empat. Yang empat itu apa? Yang empat sudah mulai keseimbangan. Nah, ini konsep keseimbangan. Jadi, semua gaya bertemu di satu titik. Jadi, ini keseimbangannya cukup sigma F-X sama dengan 0, F-Y sama dengan 0. Ya, Anda hitung komponen-komponennya aja lah ya. Kalau P dan Q-nya yang diketahui, F-A F-B-nya berapa gitu. Anda cek aja. Sigma F-X sama dengan 0. Ada F-A dan F-B. F-Y dulu kalau begitu misalnya ya. Jadi, untuk yang A ini, Anda tuliskan sigma F-Y sama dengan 0. Dari situ akan ada F-A yang belum diketahui. F-B-nya nggak ikut karena arah Y dia tidak ikut ya. Lalu ada P dan Q yang diketahui. Jadi, P dan Q kos 40 begitu ya. Jadi, F-A langsung diperoleh nih. Kalau pakai sigma F-Y untuk bagian A. Setelah F-A diperoleh, Anda bisa gunakan sigma F-X sama dengan 0. Nanti F-B-nya dapat. Untuk yang kedua, F-A F-B-nya yang diketahui. P dan Q-nya yang dicari. Nah, kalau P dan Q yang dicari, sigma F-X duluan yang akan lebih dulu. Karena kalau pakai sigma F-X sama dengan 0, P-nya nggak ikut dalam persamaan kesimbangan ya. Jadi, sigma F-X sama dengan 0 akan langsung menghasilkan Q sama dengan sekian. Baru kemudian sigma F-Y sama dengan 0 Anda terapkan. Anda akan dapatkan P-nya berapa. Nah, itu kalau mau ditulis mungkin nggak terlalu susah juga kalau Anda ketik di bawah ya. Tapi kalau repot, ya sudah tulis tangan saja. Foto, lalu simpan sebagai gambar ya. Eh, bukan simpan. Taruh di situ. Nah, saya nggak tahu. Saya mungkin perlu diingatkan. Setelah naruh, Anda harus save atau... Nah, itu save answer ya. Jangan lupa. Oke, next yang cari yang nomor 5. Nah, 5, 6, 7 itu sudah mulai reaksi. 5 itu reaksi yang biasa, belum ada yang selnya. Jadi, kan 2 reaksi di sendi A, 1 reaksi di C, roll, tapi arahnya miring gitu ya. Sehingga reaksi di C-nya... Sebenarnya, saya saling dulu sebelum... Sebenarnya, saya saling dulu sebelum... Bapak, saya patahkan apikannya stop screen sebetar. Ini, misi, misi itu... Ini, pemiringannya 4 menit 3. Dan, jarak-jaraknya nggak penting karena tidak-tidak. Jadi, di sendi A, mestinya ada 2 reaksi, R-A-Y, R-A-X. Di roll C ini, hanya ada 1 reaksi. Yang perlu hati-hati adalah karena reaksinya tegak lurus dengan kemiringan ini. Yang ini, kemiringannya mestinya... Ini 4 horizontal, 3 vertikal. Di soalnya, maka yang ini jadinya 3 horizontal, 4 vertikal. Karena reaksi ini tegak lurus dengan garis ini, gradientnya kan kebalikannya gitu ya. Jadi, kalau ini 3 banding 4, vertikal banding horizontal, maka ini 4 banding 3, vertikal banding horizontal. Ini mungkin yang perlu perhatikan. Nah, setelah itu... Ya, uraikan saja ini ya. Ambil komponen horizontalnya, ini kemiring namanya RC. Ini 3 banding 4, maka yang ini 3 per 5 RC. Sedangkan yang vertikalnya, ini 4 per 5 RC. Lalu, Anda ambil sigma momen KA. Sama dengan 0, tidak dapat nih RC. Tapi, dua-duanya masih momen ya. Jadi, ini minus 45 RC. Kalikan jarak ini. Jaraknya dikurangi 3 per 5 RC. Ditambah dengan yang lain-lain. Ini dikasih momen, ini dikasih momen, ini dikasih momen. 0, tapi ini semua angka ya. Ini kali jaraknya. Ini sudah tegal lurus, kalau tidak salah, ini soalnya. Kalau sudah tegal lurus, langsung aja gayanya dikalikan jarak miring ini. Kalau tidak tegal lurus, mungkin Anda harus kebaikan dulu horizontal, vertikal. Nah, dua-duanya ngasih momen. Nah, kalau ini sudah, RC tinggal sigma horizontal dan sigma vertikal. Nah, AX dan RAY bisa diperoleh. Dua soal terakhir itu, seperti PR yang barusan, struktur dengan engsel. Sekali lagi, sebentar aja. Yang nomor 6 dan 7. 6-nya begini, engselnya hanya 1. Karena reaksinya ada 4. Itu 2 di sendi A, 2 di sendi C. Begitu Anda pisah, ada 2 lagi. Nah, tinggal keseimbangan saja. Jadi ini sendi yang sangat sederhana. Harusnya bisa. Kalau Anda bisa mengerjakan PR yang tadi, yang ini lebih mudah. Yang satu engselnya. Dan yang 7 itu 2 engselnya. Ini mirip dengan PR yang tadi, tapi posisi engselnya saja yang berbeda. Anda tetap harus pisahkan di engsel, karena reaksinya ada 5. Anda pisahkan jadi 3 bagian. AB, terus BCD, dan DEF. Analisa masing-masing.